Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Surabaya melakukan aksi solidaritas dan pernyataan sikap mengutuk keras kasus terorisme yang terjadi di Surabaya. Aksi yang diikuti hampir dari 100 mahasiswa dari berbagai universitas di Surabaya ini, mulai diadakan di Taman Apsari depan Geraha di Surabaya. Mahasiswa menuntut untuk pemerintah sesegera mungkin mengesahkan undang-undang terorisme agar terwujud Indonesia yang aman. Pasca kejadian serangan bom yang terjadi di Surabaya, di tiga gereja dan pol restabes di Surabaya kemarin, membuat para mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Surabaya mengadakan aksi orasi di depan gedung Geraha di untuk menuntut pengesahan undang-undang terorisme yang hanya tinggal menunggu final. Aksi yang digelar 100 orang ini dari berbagai universitas di Surabaya yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya. Para mahasiswa mengecam keras tentang aksi terorisme yang terjadi dikarenakan perbuatan yang dilakukan tidak berperi kemanusiaan, dan orang-orang yang melakukannya mengatastamakan agama, seperti yang diketahui dalam kejadian yang terjadi di Surabaya kemarin. Bersama teman-teman Aliansi BEM se-Surabaya yang tergabung di seluruh kampus-kampus di Surabaya, yang pertama kami menyatakan sikap bahwasannya mengecam keras kejadian yang terjadi di beberapa wilayah, di beberapa titik di kota Surabaya yang memperadakan wilayah kota Surabaya oleh obat teroris yang mengatastamakan Islam. Jadi kami di sini juga cinta kepada para korban dan mendesak para pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang. Pada aksi yang dilakukan ini, para mahasiswa juga berharap agar tidak ada lagi aksi-aksi terorisme yang terjadi di Surabaya khususnya. Karena dapat membuat perpecahan antar umat beragama, mahasiswa yang melakukan aksi juga ikut mendukung kuat Indonesia dalam kebinekaannya, toleransi umat beragama, dan juga menjaga kebersamaan antar sesama. Selain kegiatan ini, para mahasiswa juga melakukan aksi penggalangan dana untuk membantu para korban ledakan bom yang terjadi kemarin dengan harapan dapat membantu meninggalkan para korban. Di samping melakukan aksi tersebut, aliansi BEM Surabaya juga akan melakukan doa bersama di Universitas Air Langga. Irwanda Ika Disa, Diwan Bayu, Surabaya TV